Welcome back to Time Out! Pernah liput, men. Dia pun tadi harus pakai air plug, guys. Katanya biar nggak budak pas ngeliput. Tapi balik balik, 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 balik. Dan selamat datang kelas Time Out! hari ini. Aduh, gue penasaran nih. Semoga masih banyak Daph Nation yang nonton hari ini. Tapi respect sih untuk semua Daph Nation yang masih mampir masuk ke kelas Time Out! hari ini. Dan juga show some love. Men, I really appreciate y'all. Dan ya, men, drama yang makin gila aja nih. Setelah hari ini, Draymond berulah lah. Dia cosplay kayaknya jadi The Rock hari ini. Dia pengen main WWE kayaknya. Sampai nginjek dan juga stomp on si doma tersebau. Nih, itu sakit banget sih. Dan karena pertanyaannya adalah untuk kita semua. Apakah pantas Draymond untuk disuspen atau tidak? Tunggu jawabannya dari gue nanti di kelas hari ini. Tapi salut sih. Respect banget untuk The Young Sacramento Kings. Gue jujur, gue nggak melihat ini bisa terjadi. Mereka lead 2-0, men. Gila, men. They are ballin', men. Dan juga bermunculan bintang terus dari Sacramento Kings. Jadi, itu adalah salah satu topik-topik yang kita akan bahas di kelas hari ini. And of course, kita juga harus membahas tentang Tyrus, men. Maxi, men. That is Maxi hari ini menyelamatkan Philadelphia 76ers dengan mencetak 33 poin. Sixers pun juga unggul 2-0 atas Brooklyn Nets sekarang ini. Dan itu ya, topik kita juga hari ini di kelas timeout. Dan sebelum kita masuk ke kelas timeout, hari ini of course, I would like to say thank you so much kepada semua timeout geng yang selalu setia. Support timeout setiap harinya. Kalau kalian sayang sama timeout, seperti gue bilang, setelah you know the procedure, jangan lupa untuk kasih like dulu, guys. Tekan dulu tombol likes-nya. Dan yang pasti, jangan lupa untuk tekan tombol bell juga agar kalian tidak tertinggal. Kalau gue upload yang malam-malam kayak gini. Gue suka upload malam kan, kadang-kadang. Jadi, kalian tetap tahu kalau ada episode terbaru di timeout. So, once again, thank you so much guys for the amazing, amazing support. Really appreciate you. Dan kalau gitu, now let's start our class. Sekarang kita akan mulai dengan a special shoutout to my boy, Kenny Beecham. Oh my God, he made it big, bro. Gila sih, keren banget. Kenny kemarin masuk first take bersama Stephen A. Smith. Dan saluran juga sih, dengan respect kepada Stephen A. Smith, yang keeps his promise untuk bisa masukin Kenny ke first take. This is a big moment for his career. Oh my God, gila kapan gue bisa begitu ya? Gue masuk kemana ya? Kalau Kenny kan suka ke ESPN ya. Gue masuk kemana? Masuk ke Net TV. Mimi mau masukin kemana ya? Tapi hopefully one day gue juga bisa masuk ke mainstream juga ya? Amin. Tapi, Kenny Beecham, man. This is huge, man. Ini adalah salah satu content creator favorit gue online tentang NBA. Karena dia pengetahuannya sih. Pengetahuannya dia sih luar biasa. Dia kayak sampai tahun 60-an, 50-an juga mungkin tahu kali itu tentang NBA menurut gue. So, menurut gue, ini deserving banget sih untuk Kenny. Get the spotlight di ESPN. Dan juga semoga aja makin rame nonton YouTube-nya dia. So, gue juga nonton YouTube-nya dia sih. Gue juga belajar banyak dari dia. So, I'm very happy for Kenny. Karena Kenny orang baik juga. Jadi, karena tiap kali gue ketemu Kenny di Summer League. Atau kayak kemarin di All Star. Gue ajakin dia bikin konten. Dia langsung semangat banget. Mau sih. Jadi, even though he doesn't know my name. Tapi dia ingin muka gue. Selalu say hi pas ketemu gue. So, emang kalau orang baik itu rezekinya biasanya selalu lancar. Amin. So, once again. Much love, though, untuk Kenny Beechamak. So, now. Sekarang kita bingung ke berita NBA pertama. Of course, congratulations kepada Jaren Jackson Jr. Yang sudah terpilih menjadi Kia Defensive Player of the Year. JJJ mengalahkan Brooke Lopez dan juga Evan Mobley. JJJ juga menjadi pemain termudah. Kedua yang berhasil memenangkan awards ini. Dia hanya kalah muda dari Dwight Howard aja. Dia masih 23 tahun, man. Jadi, dia bisa menang awards-nya berapa kali lagi di menurut gue. Tapi, emang impact-nya si Jaren Jackson ini di defense-nya si Memphis Grizzlies luar biasa banget. Karena Memphis, dengan adanya dia sebagai rim protector, mereka itu defense-nya nomor 3 terbaik di NBA. Dan Jaren Jackson, kalau gue nggak salah yang tadi baca, dia adalah the leading shot blocker in the NBA this season. Dia blocknya 3 blocks per game. Dan ini tahun keduanya, secara beruntun, dia menjadi the leader of the block shot. Sorry, kok the leader of the block shot? Jadi, leading shot blocker in the NBA. I'm so sorry, guys. But, yeah, well-deserved untuk si Jaren Jackson Jr. menurut gue. Like I said, he's still young. He still can improve. Dan dia memang sosok yang sangat mengerikan sekali untuk defense-nya si Memphis Grizzlies. Dan menurut gue, kalau nggak ada JJJ, malah makin lebih susah daripada nggak ada Jamo Ranks. Jadi, mendingan ada JJJ di lapangan untuk si Memphis Grizzlies. Tapi, karena defense-nya akan dites nih besok. Untuk jaga AD dan juga untuk jaga Rui Hachimura. Kita tahu main Rui Hachimura meledak ya dengan 29 points. So, his defense will be much needed di Lusa ya. Lusa bermain lagi ntar di game kedua untuk melawan Lakers. So, once again, congratulations kepada Jaren Jackson Jr. Dan sekarang, ada apa ini dengan NBA Playoff tahun ini dan juga alumni Kentucky University. Gila sih. Hari ini giliran dari Tires Maxi yang on fire dengan 33 points untuk memimpin Sixers. Menang in a very low scoring game. 96-84 atas 10 kelunas. I guess this is the real playoff game. Kalau poinnya nggak sampai 100 lebih. Ini kayaknya, wah gila. Mengingatkan gue nostalgia sih. Tahun 90-an nonton NBA Playoff sih di HCTF gitu dulu. Tapi, hari ini Sixers slow start. Tapi, walaupun mereka slow start, mereka tetap bisa berhasil take a 2-0 lead against the Brooklyn Nets. Sixers lagi dapat tertinggal terlebih dahulu di babak pertama. Cam Johnson came out firing today. Dia 22 poinnya, gue nggak salah di first half. Sebelum halftime pun tadi, dia juga put Joel Embiid on a nasty poster. Powerful one-handed slam. Telak banget sih tadi si Embiid kenanya sih. Dan dia nggak ngaku lagi anjir abis game. Abis game bilang, gue nggak ingat gue kena poster. Bangke juga sama si Embiid ya. Tapi, di babak kedua abis halftime. Oh my God, si Sixers turn up their defense though. Dimana mereka menahan Nets hanya 35 poin aja guys. 35 poin in the second half. Is that still possible in 2023? Itu kayaknya mungkin biasanya satu babak itu satu orang doang. 35 poin. Tapi, man, bener-bener gila banget si defense-nya tadi. Sedangkan defense-nya Nets, itu kayaknya terlalu fokus sama si Joel Embiid. Mereka nahan Embiid sih. Kayak 11 shot attempt doang. Tapi itu malah membuka ruang menurut gue untuk Tyrese Maxey, untuk Tobias Harris, untuk mereka bisa eksekusi offensi si Sixers. Tobias Harris tuh, man, pelan-pelan mau di regular season agak sayur. Jadi, di playoff dia lumayan loh. Hari ini double-double 20 poin dan 12 ribuan. Sekalo si Tobias Harris ini bisa consistent, bisa consistent in the playoff, putting up these numbers, Sixers ngeri juga sih menurut gue sih. Tapi tadi menurut gue, bintangnya hari ini, dan juga yang put the game away, was Tyrese Maxey. Tadi ada beberapa kali 3 poin yang lumayan penting di quarter keempat. Ditonton-tonton mantan pelatihnya, John Kelly Perry. Dia langsung ya, 6 kali 3 poin hari ini. Lumayan lah Maxey bisa meledak hari ini untuk mengurangi bebannya Embiid, dan juga, apalagi Harden ya. Hari ini Harden mainnya jelek banget sih, offensively. Harden hari ini finishingnya kurang banget, kurang. 3 dari 13 doang tembakannya, Harden 8 poin, sedangkan Embiid masih 20 poin, 19 ribu, dan 7 assist. Still a big impact, yang diberikan oleh calon MVP tahun ini, menurut gue. Tadi terakhir juga Embiid, with a two-handed slam. That was pretty nice too. Ya, tapi gue masih gak ngeliat bagaimana si Nets ini bisa slow down Embiid, bisa slow down pemain Sixers lainnya. Apalagi juga, mau ngelawan Sixers gimana? Kalau Doc Rivers cuma ngomongnya, come on guys, come on. Gitu aja, langsung timnya bangun melek, langsung bisa menang, bisa come back sih. Jadi agak ngeri juga ya, cuma ngerti kayak gitu, mirip-mirip Coach Bedu ya, kayaknya motivasinya ya. Tapi, ya men, dari belokin, hanya Cam Johnson, yang mainnya lumayan bagus, menurut gue dengan 28 poin, I think it's gonna be a short series guys. It's gonna be a short, short series. Oke, karena kita pindah ke The Main Event. Jadi, disini siapa yang sudah menjadi Bim Wagon? Nua, Bim Wagon, Bim, kok Bin sih? Ntar jadi Anthony Bin. Bim Wagon, Nua, ayo tulis dulu di comment section, yang udah jadi Bim Wagon. Tapi gue jujur, seperti gue bilang, gue gak nyangka, saya akan main to Kings, bisa unggul 2-0 hari ini. Kings menang 114, 106, atas The Defending Champion, Golden State Warriors. Tadi bawa gue, dapet satu foto ini, keren banget sih, si Jordan Poulsenya, lagi guling-guling guys, di lapangan, gila. Ini pas banget sih, momennya sih. Dan, The Defending Champion, is two game away, from going to Cancun. Wuhu, gila, ada mau liburan nih, bentar lagi nih, game Golden State Warriors sih. Tapi, game kedua, kembali gak mengecewakan, menurut gue, untuk kita sebagai fans NBA. Skornya ketat, tadi di kuartal keempat pun, sebenarnya Warriors juga masih ada chance, untuk bisa memenangkan game hari ini. Terus, gamenya juga physical banget, drama banget, gara-gara Draymond Green. Tapi, jujur gue agak tenangan juga ya, mengikir kalau Creepers gue gak ketemu Kings sih. Tadi kan kita nih, kayak mikir kayak gue nih, pada mau milih Kings sih. Tapi, ternyata, crowdnya Kings ini bener-bener jadi Six Men sih, di Golden One Center sih. Gak kebayang juga, ini ada videonya gue nemu, si Bob Myers belakangnya, anjir, pakai cowbell itu, kenceng banget di belakang kupingnya sih, itu masih kesel sih, annoyed banget sih, si Bob Myers itu sih. Tapi, ini Kings, energinya tinggi banget sih, pemain-pemainnya gara-gara, ini mereka feed off their fans. Mereka nyoba, kayaknya juga ajakin pemain-pemain Warriors, untuk lari hari ini, biar capek. Tapi dari awal, udah kelihatan sih, kayaknya, it's gonna be a long night for the Warriors. Mereka banyak banget, sloppy turnover, kayak opernya salah lah, dribble-nya lepas lah. Gue gak pernah sih, ngeliat Steph kiri dribblinya, sampai lepas kayak begitu tadi sih, awal-awal. Dan, ya, gue ngerasa tuh, tadi kayak Mike Brown tuh, kayak udah tau ya, kayak udah tau play-nya Warriors apa, dan dia kayak, udah baca-bacain lah. Itu kenapa menurut gue, kayak pemain-pemain Kings tuh, kayak satu step ahead, of the Warriors players. Yeah, Warriors tapi harus bisa main sih, tanpa Steph sih, di lapangan sih. Kalau gue liat stats-nya ini, dia kalau tanpa Steph, di dua game awal ini, gila sih, minus 25 men. So, everybody need to step up, and Jordan Poole, Dante Di Vincenzo, they need to wake up. Steve kan juga paling, tadi udah mau pecah sih, Steve kan paling udah mau pecah sih, soalnya dia udah coba 10 pemain kayak, di kuartal kedua, and it wasn't working at all. Apa ya, si Jemichael Green masuk, Moses Moody juga masuk, tapi ya, bench-nya si Warriors sih, bener, di outmatch banget sama si Golden State Warriors, sama si Sacramento Kings. Malik Monk, juga jago hari ini, Bang Ahmad tadi, tapi gue mau bahas, sebelum kita bahas Bang Ahmad, kita mau bahas, bintang yang muncul hari ini, yaitu Davion Mitchell. Davion Mitchell, kita tahu, NCAA Champion, so he's not, apa ya, gak asing lagi lah, dengan state sebesar kayak gini. Dia hari ini yang menjadi bintang, ya sih menurut gue, kemari kan kita denger tuh, JR Smith bilang, kalau Daly mau mati, jaga si Steph tahun 2015. Ini ternyata gue udah ingat, Daly tuh ada di bench-nya si Kings ya, dia tuh pemain Kings, makanya Kings sih pake ini, ada Daly, biar kalau lawannya Steph, wah bisa tuh kasih tau, pemain-pemainnya gimana cara jaganya ya, dan Davion did an amazing job though, membuat life-nya si Steph tadi, di lapangan miserable menurut gue, dikejar terus men, Steph lari kemana, dikejar terus, dan dia dapet beberapa stills juga, Steph tadi kayaknya ampe frustasi juga, lo kalau bisa liat di kuater keempat, Steph kayak udah ngampar, ngasal wang sih, ada yang hati airball juga, gak jelas. big credit though, untuk Mike Brown, yang kayaknya mungkin dirotasi kali, kemarin kan Darren Fox, sekarang kayak gantian dia, Davion Mitchell yang jaga Steph kiri, biar tenaganya disimpen-simpen gitu, ya men, tapi selain defense sih, Davion Mitchell offense juga not bad, tadi dia ada slam dunk, lalu terakhir, itu dia yang hit the dagger, for the Sacramento Kings, with that corner 3 point shot, and Davion Mitchell off the bench, hari ini 14 point, dan menurut gue, ah men, dia pasti jadi idola sih, di Sacramento hari ini, yeah like I said, benchnya Kings, jauh lebih produktif, daripada benchnya si, Golden State Warriors, tadi Alex Lance, Alex Lance main cuma bentar dong, tapi dia langsung ngedang-ngedang, tadi awal-awal, lalu juga Malik Monk, like I said, still productive from the bench, 18 point hari ini, tadi ada yang satu dia spin, lalu langsung 3 point, itu keren malah sih, and of course, his layout package is tough, main gila, tadi ada hati dia layup, gue gak tau sih, gue gak dapet video, gue cari-cari, tapi dia satu tangan kanan itu layup, susah banget sih angle-nya, gue gak ngerti itu layupnya, gimana caranya masih masuk, tapi Bang Ahmad sih, fix man, jago, di seri sini sih, fix, paling juga playoff pertamanya dia loh, playoff pertamanya dia, and playoff pertamanya di Aaron Fox, gue, yang paling gue respect, dan gue paling selalu, sama kisah kami untuk Kings, yes, seberapa tenangnya mereka sih, walaupun dikejar di kuartal keempat, dipepet terus tadi, setelah kayak Clay Thompson 3 point, Steph Curry 3 point, tapi mereka tuh kayak very tenang aja gitu, gak buru-buru, dan mereka tuh kayak tau, harus eksekusi offense apa, jadi, itu yang menurut gue, gue gak nyangka, Kings bisa setenang itu sih, itu aja sih, dan di Aaron Fox masih clutch juga hari ini, kita udah bahas di timer berkali-kali, kalau dia adalah pemain paling clutch, di NBA, dan tadi biasa lah, di sisa 2 menit, 3 point aja, santai, untuk put the game away juga, itu lumayan ngamanin juga sih, lead-nya Sacramento Kings, hari ini di Aaron Fox, 24 point, 9 asis, tembak 3 point, ini sih hancur, 2 dari 10, tapi yang dimasuknya tuh, satu yang paling penting, di game kali ini, so, another impressive win, menurut gue, dari Sacramento Kings, ya first gak boleh lupa juga, dengan Domas yang 24 point, tadi gue gak salah, enggak, ngomongin Domas, menurut gue, dia paling kasian sih, hari ini badannya, dia sih hancur banget sih, pasti dia tuh, digebukin abis dari awal, sama main Golden State Wars, lu bisa lihat dari, Jordan Poole, Raymond Green, wah Kevin Looney, itu semua bener-bener kayak, playing really physical with him, ya gue yakin, pulang-pulang badannya, memar-memar sama biru-biru semua sih, si Domasa sebonis, ya tapi, lu tau lah ya, puncaknya saat dia diinjek, dari sama si Raymond Green, gue sedih sih tapi, Raymond Green gak ngeluarin podcast, hari ini untuk reaksi, tentang momen tersebut, tapi gue mungkin, gue rasa dia nunggu dulu kali, review dari NBA kali, gue dia pengen tau dulu, kayak NBA, kasih dia suspension, atau enggak, tapi, moment of incident ini, incident ini pasti, akan mengundang dua opini, ada opini dari point of view nya, fansnya Warriors, ada fansnya Kings, itu normal, normal banget, dan mungkin juga pendapat gue, dan pendapat lo berbeda, itu it's okay at all, it's okay, it's okay banget menurut gue, dan fansnya Warriors, kalian tau lah, fansnya Warriors, di dua game awal ini, mereka udah komplain banget sih, tentang wasis sih, gue dapet DM hari ini, DMnya semua komplain tentang wasis sih, gue mau jawab apa, bingung juga, karena menurut gue, yeah, wasis made some bad calls, mungkin yang kayak kemaren, screennya si stacker itu, bad calls banget sih, di call file, tapi menurut gue sih, dia lumayan, the ref lumayan kayak, let everything go juga sih, kayak biar pemainnya, kayak decide the game juga, so I like that actually, jadi gak banyak berhenti-berhenti juga, yeah, gue sih gak gitu, nyalain reflix sih, menurut gue sih, gue lebih menyalahkan ke Warriors, gak bisa rebound, sama gak bisa eksekusi offense-nya aja sih, di quarter keempat, Draymond, dia kayaknya hari ini, ingin nunjukin, kalau masa depannya dia, kayaknya ada di WWE, dia kayaknya menjadi WWE superstar, mungkin dia terinspirasi dengan The Rock, tapi, yeah man, pertama gue of course, mau bilang ya, Doma salah, nahan kaki, angkelnya si Draymond Green, itu salah, tapi, itu bahaya, itu bahaya juga, itu bahaya, I won't say it's not bahaya, tapi, harusnya Draymond, kalau mau jahil, jahilnya harus lebih smooth lah, jangan sampai, orang di injok kayak gitu, langsung sih, menurut gue, mungkin bisa sosok kayak, kesandung jatuh, mungkin dengkulnya, kena bijinya domas gitu, atau gimana gitu, yang lebih smooth aja, yang lebih berkelas gitu, menurut gue tadi gak kelas, selama sekali sih, apa yang dilakukan sama si Draymond Green, karena, itu bahaya banget, menurut gue bahaya, lu tau lah, Draymond Green is a big guy, itu gue gak tau kakinya size berapa, mungkin size 48, 49, gitu mungkin aja, dan dia tuh, nginjeknya sepenuh hati sih, kayaknya, nginjek di longas sepenuh hati, dan mungkin juga sekuat tenaga sih, jadi, itu menurut gue, unnecessary, and very dangerous, kenapa gue bilang begitu, karena, domas bisa aja, ripsnya, ripsnya patah loh, kalau ripsnya patah, kelahan, gak bisa main itu, di series ini sih, jadi, man, that was a very dangerous move aja sih, dan menurut gue, keputusan wasit, itu bener banget, ngasih si, Draymond Green, flagrant 2, walaupun gue berharapnya, si domas tadi, kena technical, gue gak tau sih, gue agak lupa tadi, domas kena technical atau enggak, tapi menurut gue, dia pantas banget untuk kena technical, setelah dia narik kakinya, si Draymond Green, ya, tadi, Draymond setelah itu, juga, biasa lah, ada some exchange, with the Sacramento Kings crowd, dia manas-manas, track-track PUS lah, pokoknya depannya, ya, gue kok jadi fans, jadi warisnya agak malu sih, gue agak malu ngeliat, pemain gue kayak gitu sih, apalagi di momen, dia udah mau di ejected juga, dan, apa ya, tadi menurut gue, dia agak matiin momentumnya, si Warriors juga, pahal, warisnya kayaknya udah mulai oke mainnya, terus ya gara-gara hal itu, jadi jelek lagi mainnya, tapi, they still have a chance though, in the fourth quarter menurut gue, tapi menurut gue, sayang banget, tadi Draymond had to do that, dan, gue believe, I believe that, Draymond, harus kena suspension satu game sih, after what he did to domas hari ini, menurut gue, kayaknya, apa ya, menurut gue pantas sih, untuk layak sih, untuk di suspend, karena that was really unnecessary, masih tendangan kencangnya itu sih, ke dadanya, atau ke ripsnya si doma sih, jadi, menurut kalian, apakah Draymond harus di suspend atau tidak, nah, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah, staff hari ini, top scorer masih dengan 28 poin, Andrew Wiggins 22 poin, Clay Thompson 21 poin, the Kings, did what they supposed to do, by winning the, dua game di home courtnya mereka, sekarang, the pressure is on the Warriors, Warriors harus bisa menang dua game, berikutnya di Chase Center, mereka sih di Chase Center, you know lah, mereka jago lah di Chase Center, defensenya mereka, intensitynya bisa berbeda, tapi we will see, Kings is not a bad, Kings are not a bad road team as well, mereka di West Konghala, nomor dua rekordnya, atau nomor tiga terbaik, on the road, so this is gonna be a tough test, untuk si Golden State Warriors sih, tapi ternyata juga, ternyata kita semua, gue salah sih, gue salah sih, gue gak nyangka ternyata, ya Warriors gak bisa switch that, gak bisa flip that switch langsung sih, kayak kalau masuk playoff, oke di away jago, enggak ternyata, away-nya kok masih sayur, kayak di regular season, ya di playoff juga akan masih sayur sih, kayak sekarang ini sih, jadi ternyata gue salah prediksinya, gimana nih, fansnya, Dark Nation, apakah masih tenang, apa sudah panik, ditunggu semua komennya di comment section, dan ya itulah, time out gue, walaupun kita gak bahas, bahas terlalu banyak, tapi 19 menit juga loh, karena kita pindah ke prediksi, apa sih, Warriors kalah, apes Warriors kalah, karena gue yakin banget, Warriors menang game kedua, kayaknya besok, Celtics bantai Hawks lah ya, kayaknya besok Hawks gak bisa lah, keep up sama Celtics masih, so besok kalau langsung pilih aja, Celtics minus 10 setengah, lawan Hawks, so good luck everybody, player of the day, David Mitchell man, I think, he did everything for the Kings, hari ini, 14 point, hit that dagger, 3 point shot, and yeah, membuat, hari ini Steph Curry, pusing banget sih, and that is why, he is our player of the day, so time out gang, thank you so much, for watching time out hari ini, thank you so much, yang sudah nonton secara full, yang udah kasih like, udah kasih comment, thank you so much, and you can always support this channel as well, dengan memberikan super thanks, di bawah ini, wah, itu kan membantu sekali, untuk channel ini, so really appreciate everybody, for the support, and yeah man, I will see you guys again, besok gue libur sih, besok saya libur dulu ya, besok ya, saya besok, sibuk, saya besok sibuk, jadi mungkin lusa, pas Lakers main, nanti baru kita bikin time out lagi, so, once again, thank you so much guys for watching, and I will see you guys again very soon, peace out everybody, bye day, sub indo by broth3rmax